Selamat datang di Vokasi Universitas Indonesia, tempat di mana mahasiswa-mahasiswi kreatif bertemu dengan fasilitas kekinian yang menjadikan Vokasi UI ini istimewa. Yuk, ikut aku expert top-notch facilities di Vokasi. Nah, kali ini aku udah ada di fasilitas yang pertama, tapi sebelum itu aku mau makan siang dulu karena udah aja makan siang nih. Sekaligus aku mau live Instagram. Enggak guys, aku lagi di kantin Vokasi Universitas Indonesia yang memang sudah di upgrade seperti coffee shop-cafe shop di puncak. Nah, biasanya mahasiswa atau mahasiswi Vokasi kesini untuk brainstorming tugas kelompok ataupun hanya ngobrol sama temen-temen karena suasanya tuh asik banget, sejuk banget, karena pohonnya juga rindang. Eh, udah kenyang nih abis makan siang, saatnya kita bengong-bengong sambil nikmati angin sepoi-sepoi. Pas banget sekarang aku ada di Taman Vokasi Universitas Indonesia. Pas banget nih buat kalian yang mau bengong-bengong, terus cari ide-ide inspirasi buat tugas kalian, ataupun mau jadiin background konten juga bisa. Nah, contohnya kayak gini nih. Rai, rai. Ya. Top notch facilities Vokasi UI yang lainnya adalah Lab TV Vokasi ini. Nah, Lab TV Vokasi ini merupakan hasil kerjasama Vokasi dengan Metro TV pada tahun 2018. Kenapa menurut aku ini top notch facilities di Vokasi UI? Karena Lab TV ini menyediakan wadah bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin menyalurkan teori yang telah dipelajari di kelas, khususnya untuk jurusan penyiaran multimedia atau jurusan yang lagi aku ampuh sekarang. Dan hasil produksi di Lab TV Vokasi ini akan di-upload di Youtube TV Vokasi UI, sehingga dapat diakses oleh seluruh pengguna Youtube. Asik banget kan? Gak cuma TV, Vokasi juga memiliki Lab Radionya tersendiri. Namanya adalah Focus Radio. Nah, Focus Radio ini juga memiliki tagline Bring Your Voice to the World yang menggambarkan bahwa Focus Radio ini memberikan wadah bagi anak-anak muda yang mendengarkan Focus Radio. Nah, Focus Radio ini biasanya ditampilkan di kantin Vokasi UI pakai speaker-speaker gitu. Jadi, buat mahasiswa ataupun mahasiswi yang lagi makan siang atau lagi ngobrol-ngobrol sama temen di kantin Vokasi, bisa sambil dengerin Focus Radio. Suara apa tuh? Nah, ada yang baru nih di Vokasi. Ini jadi tempat favorit aku banget karena ada ayunannya. Pas banget buat kalian yang mau foto-foto atau mau bikin konten. Di sini spot fotonya banyak banget yang bisa kalian coba. Tidak kerasa udah sore aja dan sekarang kita lagi mau menuju ke top-notch facilities yang terakhir. Yuk, ikut aku! Hmm, udah mulai sore nih. Saatnya, berenung di sini mencari inspirasi baru sebelum pulang. Udah sore, waktunya kita pulang. Itu dia top-notch facilities Vokasi Universitas Indonesia versi aku. Kalo kata orang-orang, UKT Vokasi tuh mahal banget ya. Sekitar 10 jutaan. Emang iya sih, tapi menurut aku worth it kok dengan pembelajaran yang menarik. Fasilitas-fasilitas yang kekinian dan juga mumpuni. Ini worth it kok. Tertarik untuk masuk Vokasi UI? Daaah!